Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi Sebelum kita masuk ke materi berikutnya silakan di subscribe dan like dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah Oke sekarang kita akan membahas tentang Google Meet atau Google Meet Hangout sebuah aplikasi untuk video conference atau video teleconference Oke yang umum kita lihat ada Zoom, ada Google Meet, ada WebEx dan lain-lainnya Sekarang kita akan membahas Google Meet dari Google Oke kita pergi ke Google sekarang Nah kita pergi Google, kita akan cari Google Meet Atau bisa juga ditambah dengan Hangout Sama, Google Meet Hangout Oke kita pergi ke Google Meet sekarang Nah ini tampilan utama untuk Google Meet So apa yang kita harus lakukan pertama Seharusnya kita login dulu ke Google atau Gmail Nah salah satu syaratnya adalah harus mempunyai account Gmail Atau institusi yang bekerjasama dengan Gmail bisa juga melakukan Jika kita lakukan Start Meeting Jika kita lakukan Start Meeting akan menanyakan account email kita Harus login di email dulu Oke sekarang kita email join saja Saya ada dua login yang kedua-duanya bekerjasama dengan Gmail Ini account institusi atau kampus Universitas juga bekerjasama dengan Gmail dan email Oke kita pilih Gmail asli saja Oke pilih Gmail Oke menanyakan password Kita masuk password Oke sekarang sudah Masukkan password Masukkan password simple saja Ketika kita masukkan password emailnya disini Account Google disini Otomatis Langsung Join Join disini Ketika klik join Ini link yang kita buat tadi Link yang kita buat tadi Bisa kita copy Dan share ke kawan yang Ingin kita ajak join Oke kita ingin aja join Kita bisa share copy link Atau kita bisa copy link ini juga Just simple kalau kita copy copy Ya Atau kita bisa menambahkan invite Invite kawan Oke yang ada di email ini Oke ini Di dalam list email kita ini Ini ada beberapa Apa Email yang kita bisa tambahkan juga Ya Oke nah sekarang kita sudah masuk ke Gmail Sudah online Nah apa saja fitur yang ada disini Kita bisa bahas Kita bisa lihat fitur-fitur yang ada disini Oke disini kita udah melihat Tampilan utama dari Google Meet yang kita sudah online kan tadi Nah ini link Yang kita sudah buat host tadi Kita bisa copy linknya Dan kita sampaikan ke kawan-kawan yang mau kita undang untuk video conference atau tele-conference Ini kita bisa copy Dan kita bisa face kita sebarkan Nah ini ada attachment Tidak terlalu banyak fungsi Ada ini caption untuk minimize Bisa kita caption kan Nanti ada tambahan di bawah Oke Biasanya kita kembalikan ke asal Nah disini ada present present now nanti kita bahas Ini ada jumlah partisipan atau peserta ketika online Nampak semua perserta disini Disini kita bisa lihat nanti berapa orang yang join 10-20 orang Kita bisa lihat semua ya Nama-nama Berdasarkan ID nya Kita bisa lihat semua list nya disini Ini juga ada chat Kita bisa buat chat Langsung Text nya Untuk menyampaikan pesan Contoh kita test Test Akan keluar pesan untuk test semuanya Ya semuanya akan terbaca pesan terbut Dan bisa juga kita buat dedicated atau untuk perseorangan Oke baik ini Ada tampilan Ini tampilan kalau kita present now akan keluar seperti ini Ketika kita ingin mempresentasikan Nah ini ada setting ya Setting kita lihat setting disini untuk microphone dan video Kualitas video Biasa saja untuk high definition atau normal atau standard Nah setting yang biasanya tidak banyak kita gunakan Nah yang paling penting itu Kita lihat nanti di present now Oke ini Kita present allow saja untuk akses dokumen kita Nah disini sudah kelihatan Present Nah ini display Disisi kita mungkin lihat You are presenting to everyone Disisi orang lain Seharusnya sudah nampak screen kita yang kita tampilkan ini Desktop kita Kita bisa pilih file Seperti ini Misal kita presentasi dalam paper ini Atau file apa saja Bisa pdf Bisa powerpoint Atau yang lainnya Kita bisa pilih file kita Kita presentasikan ke yang lain Ini contoh salah satu paper saja Atau file yang Untuk dipresentasikan ke peserta atau audience Kita bebas pilih Mau presentasi dokumen apa saja Nah kembali lagi Jika telah selesai Kita stop presenting Kembali ke menu utama Zoom kita Nah Sisi peserta juga bisa mempresentasikan Hal yang sama Hanya mengklik present now Oke ini tadi linknya tadi Link yang kita sudah buat kita sebagai host Terus Kita bisa sebar Nah Yang lain Tidak banyak begitu Fungsinya Ini microphone Kita bisa mode kan Sudah umum Dan video Kita bisa juga Off kan video Dan nampak gambar profile kita Nah baiknya kita Buat gambar profile di account Email kita Sehingga otomatis Profile Gmail Otomatis keluar disini Atau kalau tidak ada gambar Kita ada inisial nanti Nah kita bisa on kan lagi kamera Itu saja mungkin fitur-fitur yang ada di Google Meet Sepertinya tidak begitu banyak Ya tidak begitu banyak fitur-fiturnya Simple sederhana tapi secara umum sudah bisa digunakan Ini kembali linknya tadi Kita cukup meng-copy atau men-sharekan link Karena kita sebagai host Ya Cukup Untuk tutup Ini dah Seperti umum Tekan Nah Ini sudah Google Meet Untuk close Kita sudah return to home Bisa kita return to home Balik ke Google Meet awal Ya Atau Enter meeting code Kita tidak start meeting Kita bukan host Kita hanya join Masukkan code Code yang tadi Yang kita sudah lihat tadi Ya Lihat kita tadi Ini Google Meet Ada beberapa fitur setting Sama dengan setting tadi Oke Setting yang di awal tadi Saya don't know Karena sama Setting yang kita sudah lihat tadi Ya Nah ini setting Ini setting email Setting email kita Nah mungkin itu saja Google Meet Sangat sederhana sekali Dan sangat simple sekali penggunaannya Hanya login Email kita Setelah login Kita masuk otomatis Start meeting Join Semua oke Hello saja Oke Join Ini sudah Kita join Ini sebelum Sebenarnya belum live Ketika kita klik join Baru kita akan live Ya Tadi masih nampak Profile kita Mungkin kita lagi Persiapan Atau yang lainnya Video ini Oke ini Sekarang kita sudah tutup Kembali ke home Seperti semula tadi Nah ini saja pembahasan kita Untuk Google Meet Terima kasih Terima kasih Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih